Selamat datang, kita berjumpa lagi pada seri Bajor Interaktif. Pasis data lanjut, saya Tani Yaryanto, teman-teman pesan pemimpin Rengga Semara S.K.M.O.J.M. Terus sampai pada pembahasan teori 3 yang membahas tentang query lanjutan 1. Pukul basanya adalah subquery dengan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pair-based comparison, subquery, on-pair-based comparison, subquery, penggunaan query, deram, kolau, safram, ekspresi skala, korelasi subquery dengan penggunaannya, serta penggunaan query dengan klausa with. Tapi yang akan digunakan dalam pembahasan materi kali ini adalah tabel departemen, tabel employees, serta tabel job story. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang didilangbirkan sebagai klausa dalam miskala statement yang lain. Berikut adalah posisi penulisan subquery dalam miskala comment. Setelah kita menuliskan select, from, where, kemudian, di dalamnya ada select from yang lagi sebagai subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat sesuatu nilai yang tidak diketahui. Berikut ada contoh pengguna subquery. Di sini kita menampilkan last name dari employee yang memiliki gaji lebih besar dari employee dari gaji employee dengan ID 149. subquery dengan banyak kolom. Pada subquery banyak kolom, dia baris. Dari main query dibandingkan dengan nilai multiple draw dan multiple column. Berikut adalah contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris. Pemandingan kolom dalam subquery. Banyak kolom dapat berubah pembandingan berpasangan atau perus comparisasi dari query. Dan pembandingan tidak berpasangan atau non-perus comparisasi dari query. Penggunaan query dalam klausal form. Query bisa digunakan dalam klausal form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan setelah inland view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini adalah contoh penggunaan query dalam klausal form. Disini kita menambilkan last name kemudian gaji bukawai departemen IT serta gaji rata-rata. Menambil dari tabel employees kemudian atas query digunakan untuk menambil departemen IT dan gaji rata-rata dari tabel employees mengikut di grup sebagai departemen IT. Kemudian ada kondisi departemen IT dari employees sama dengan departemen IT atau subquery dan gaji pekawai lebih besar dari gaji rata-rata pekawai. Query data akan menampilkan nama dan gaji pekawai yang gajinya lebih besar daripada rata-rata gaji pekawai pada terbentuk dan nama dia bekerja. Penggunaan query dalam klausal form. Berikut ini adalah contoh penggunaan skalar subquery termasperisi case select employee adressor ID last name kemudian ada case kemudian departemen IT sama dengan dan select departemen IT from departemen subquery location ID potensi 1500 dan memberikan Canada else USA berikut adalah contoh penggunaan skalar subquery termasperisi order by select employee ID last name from employees order by select departemen name from departemen work e departemen ID centeng d departemen ID korelasi subquery korelasi subquery digunakan dalam proses baris berbaris tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari author query langkahnya adalah ambil baris dari author query kemudian jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris solidate kemudian gunakan nilai inner query untuk qualify yaitu disqualify baris solidate jika masih ada baris yang selanjutnya maka mengulang ke dalam ke pertama berikut adalah contoh penggunaan korelasi subquery kita select kolom 1 kemudian kolom 2 from table dengan alias author where kolom 1 kemudian operator hasil query select kolom 1 kolom 2 from table 2 where xpr1 sama dengan author.xpr2 jadi merujuk kepada tabel query author korelasi subquery digunakan untuk mengupdate baris setiap juga dengan subquery korelasi update berikut adalah contoh penulisan korelasi update update employees set department name sama dengan select department underscore name from department where a department's id sama dengan d department id sedangkan untuk melakukan delete suatu baris tetap dilakukan dengan format penulisan seperti berikut contohnya delete from employees dengan alias i where employee id sama dengan select employee id from emp score history where employee id sama dengan i dan employee id penggunaan operator axis dan operator axis operator axis dan non-axis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam hiburan hasil subquery jika ditemukan maka pencari ini tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true jika tidak ditemukan maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarinya dilanjutkan dalam inner query contoh penggunaan axis select employee id last name job id department id from dari tabel employees dengan alias author where ketika exist atau ada data select x from employees where manager id sama dengan author put employee id hasilnya seperti berikut cara penggunaan non-axis select department underscore id department name from department sd where not exist select x from employees where department id salah satu d department id penggunaan cluster width dengan penggunaan cluster width kita dapat menggunakan block query yang sama dalam setel men-select rasa terjadi lebih dari sekali kompleks query berikut contoh penggunaan cluster width disini ada clause width kemudian ada tab cost yang memiliki query seperti berikut kemudian avg cost memiliki query seperti berikut kemudian ada query utama select all from the post untuk mencoba disini where tab total user dari dan sub query select tab atas kora vg from away close dari sini order by department name kita berlanjut pada latihan soal untuk soal pertama buat query untuk menampilkan nama nomor department dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor department dan gaji yang sama dengan nomor department dari pegawai yang memiliki komisi untuk soal nomor 2 buat query untuk menampilkan nama pegawai nomor department dan gaji dari pegawai memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki logis dengan 1700 nomor 3 buat query untuk menampilkan nama pegawai dan kembali masuk kerja atau HRT dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dibagi oleh pegawai dengan nama kucar untuk soal nomor 4 buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai nomor pegawai dan nomor urut pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T nomor 5 buat query untuk menampilkan data dari semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja data yang ditampilkan yaitu nama pegawai gaji nama departemen dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja berdasarkan rata-rata kaji nusul nomor 6 tembalkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor a cara pertama gunakan operator notesis b apakah persoalan dapat dibajarkan dengan menggunakan operator not-in jika bisa bagaimana caranya dan jika tidak bisa mengapa busul nomor 7 untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada tempat mereka bekerja untuk menampilkan nama pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega atau teman satu 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 di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji lebih tinggi untuk menampilkan untuk menampilkan nama pegawai nama pegawai dan nama tempat teman dari semua yang ada untuk menampilkan nama pegawai yang memiliki total gaji di atas 1 per 8 dari total gaji keseluruhan atau perusahaan menggunakan close the width memiliki kweri tersebut beri nama summary lusur nomor 11 buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari segi semua sales manager atau pegawai dengan job ID SA informan untuk berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah sekian pembahasan materi kita kali ini kita bisa jumpa peta pembahasan materi selanjutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menikmati